Cepat, sangat cepat. Gerak kaki Luoyi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan. Para murid di tribun menjadi gempar. Kebanyakan dari mereka tidak melihat gerakan Luoyi dengan jelas. Namun, hal ini tidak menghalangi dukungan mereka terhadap Luoyi. Hem, gerak kakinya meningkat lagi. Di tempat peristirahatan, Duan Fei memandang Luoyi di atas panggung dan berbisik sambil tersenyum. Aku khawatir selain Duan Fei, hanya sedikit orang yang bisa menandingi gerak kaki Luoyi. Hua Yangping berkata dengan suara rendah. Huh, wajah Yan Kong muram. Dia tidak menyukai dua orang di atas panggung, sebaiknya keduanya terluka. Tanpa suara apapun, itu tiba dalam sekejap. Tingkat kultifasi Luoyi telah mencapai tahap meridian tingkat ke-6. Seni bela diri peringkat kuning bermutu tinggi, wind walking steps, telah dipraktikkan hingga tahap fenomenal. Dalam hal gerak kaki, selain Duan Fei, dia tidak takut pada siapapun. Pedang tanpa jejak berkabut. Pedang itu keluar tanpa suara, seperti kijang yang menggantung tanduknya, tidak bisa dilacak. Bayangan pedang panjang tidak terlihat di udara. Hanya ada pedang ki yang memenuhi langit, berubah menjadi jaring pedang yang mengelilingi linsuan. Teknik pedang yang mengerikan. Teknik pedang ini jauh di atas tingkat ke-6 tahap meridian biasa. Kelompok pertempuran memang penuh dengan elit. Pedang ki yang tak tertandingi memotong tanah di sekitar linsuan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ruang linsuan bisa berdiri semakin kecil. Dia akan terluka oleh pedang ki. Pada saat ini, linsuan pindah. Pedang api merah tersapu, menggambar bulan purnama di depannya. Ding, ding, ding. Pedang ki menghantam tubuh pedang, meledak menjadi percikan api dan memotong jaring pedang. Di saat yang sama, pada pedang api merah, sosok gunung raksasa terlihat samar-samar. Teknik pedang gunung kesepian. Linsuan menebas dengan pedangnya. Seolah-olah sebuah gunung runtuh, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Jaring pedang di udara hancur berkeping-keping sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Luoyi tidak menyangka teknik pedang linsuan begitu kuat. Dia hanya bisa mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia telah menemukan jodohnya. Kekuatan gunung bayangan pedang. Ini adalah kekuatan pedang. Dia benar-benar berhasil menyingkat kekuatan pedang. Pada saat ini, semua orang memandang linsuan dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang murid dengan peringkat rendah akan memiliki kekuatan pedang. Sial, kenapa orang ini begitu kuat? Wajah yang kong sangat suram. Huayang Ping yang berada di sampingnya juga terdiam. Bahkan Jiang Yulong dan yang lainnya memandang linsuan dengan heran. Duan Fei dan yang lainnya masih baik-baik saja, tapi mata Jiang Yulong sangat dingin. Anak baik, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu cepat. Kebetulan kali ini saya akan berurusan dengan Anda di arena dan memberitahu Anda bahwa meskipun Anda telah memadatkan kekuatan pedang, Anda tetaplah sampah. Di tribun penonton emas, para tetua juga sedikit terkejut. Elder Fang, sebaliknya, tersenyum sambil mengelus jenggotnya, tampak seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Sword Force adalah sejenis aura yang akan ditampilkan setelah seni pedang mencapai tingkat tertentu. Kekuatannya sungguh luar biasa. Untuk dapat menampilkan kekuatan pedang, seseorang setidaknya harus mencapai tahap kesempurnaan dalam seni pedang. Sangat jelas, seni pedang gunung kesepian linsuan telah lama mencapai tahap kesempurnaan. Aura pedang yang tebal menebas, memotong parit yang dalam di tanah. Luoyi mengandalkan teknik gerakannya yang luar biasa untuk terus bergerak di sekitar arena. Pedang tanpa jejak riak berkabut. Cahaya pedang itu seperti riak air, beriak, sangat menyilaukan. Energi spiritual di udara berfluktuasi dengan hebat, melonjak menuju linsuan seperti air pasang. Linsuan sangat tenang. Dia tidak terburu-buru atau lambat. Pada pedang besar berwarna merah tua, pantulan Lonelli Mountain sangat halus. Setiap pedang memiliki kekuatan 10 ribu pound. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi mengambil posisi bertahan, memblokir gerakan pedang luoyi satu per satu. Di arena, cahaya pedang yang menyilaukan dan gemuruh yang memekatkan telinga memenuhi udara. Seni pedang luoyi menjadi semakin halus. Dia belum pernah menampilkan misti ripple traceles swat ke tingkat ekstrim seperti itu. Seni pedang membubung ke udara, dan pedang itu tidak memiliki jejak. Setiap gerakan memiliki perasaan yang halus. Dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam seni pedang, tidak mampu melepaskan diri. Dia telah lama terjebak dalam tahap kesuksesan besar, namun tidak dapat menerobos. Namun kini, hambatan yang membandel itu telah sedikit mengendur. Pada saat ini, jika dia dipukul atau Lin Suan dipukul olehnya, keadaan indah ini akan terganggu, dan luoyi akan kehilangan kesempatan untuk menerobos. Namun, dengan begitu banyak tusukan pedang, tidak ada satupun yang melukai Lin Suan. Semuanya diblokir. Selain itu, gerakan Lin Suan terkoordinasi dengan jelas, memungkinkan seni pedangnya berjalan dengan lancar. Satu menyerang dan satu bertahan. Serangannya sangat dahsyat, mempesona, dan pertahanannya kedap air, sekuat gunung tai. Para murid di tribun penonton tertegun sejenak. Biasanya, mereka tidak akan bisa melihat pertarungan sejelas itu. Setiap gerakan mengandung transformasi yang luar biasa. Banyak murid yang gembira, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Namun, banyak juga murid yang tidak dapat memahami situasi di arena. Beberapa anggota kelompok pertempuran menari dengan gembira. Kakak senior Luo luar biasa. Lawannya tidak mampu melawan. Kakak senior Luo, lakukanlah. Kalahkan dia dalam sekali jalan. Saat para murid dari kelompok pertempuran bersorak, situasi di arena berubah. Dengan ledakan, pedang panjang di tangan Luo Yi bersinar terang, hampir menutupi separuh arena. Senandung pedang terus-menerus dikeluarkan. Kakak senior Luo akan menggunakan langkah besar. Beberapa murid kelompok pertempuran yang tidak tahu apa yang sedang terjadi berteriak. Saat pedang dilepaskan, langit dipenuhi cahaya dingin. Itu seperti bayangan musim gugur di kolam yang dingin, dingin sampai ke tulang. Pada pedang panjang Luo Yi, sepertinya ada sesuatu yang terkondensasi secara khusus, menyebabkan kekuatannya menjadi lebih dari dua kali lipat. Kekuatan pedang, kekuatan pedang lagi. Para murid yang berpartisipasi terkejut. Bagaimana Luo Yi bisa memiliki kekuatan pedang? Mungkinkah seni pedangnya telah mencapai tahap kesempurnaan hebat? Hanya beberapa murid berprestasi, seperti 10 murid teratas dan para tetua, yang mengetahui apa yang terjadi sekarang. Sialan, Lin Xuan ini benar-benar membantu Luo Yi menerobos. Bagaimana dia bisa begitu baik? Yang Kong mengertakan gigi. Wajah Jiang Yulong juga jelek. Kekuatan Lin Xuan sekali lagi melebihi ekspektasinya. Terlebih lagi, ada lawan kuat lainnya di grup pertempuran. Bagaimana dia bisa bahagia? Di sisi lain, Duan Fei sedang tersenyum. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan Sen Kianer yang seperti peri memandang Lin Xuan beberapa kali lagi. Dia sepertinya sangat tertarik padanya. Setelah cahaya pedang menghilang, wajah Luo Yi dipenuhi kegembiraan. Dia tidak sabar untuk melihat ke langit dan mengaum. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama hal itu terjadi. Dia tidak bisa meningkatkan ilmu pedangnya, tapi sekarang dia telah menembus alam kesempurnaan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, dia tahu bahwa semua ini berkat pemuda di seberangnya. Saudara Lin, terima kasih. Aku, Luo Yi, akan mengingat bantuan ini. Lin Xuan tersenyum. Ilmu pedangmu sangat luar biasa. Sebuah terobosan hanya masalah waktu. Faktanya, Lin Xuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia memilih membantu Luo Yi karena dia merasa Luo Yi adalah orang baik. Dia tidak sombong seperti yang lainnya. Terlebih lagi, gerak kaki Luo Yi pernah memperluas wawasannya. Sekarang dia membantunya, itu bukan masalah besar. Selain itu, dia juga bisa merasakan kekuatan pedang yang dihasilkan oleh ilmu pedang yang berbeda. Dia juga mendapat pemahaman baru. Tunggu sampai aku benar-benar memahami kekuatan pedang. Aku akan bertarung denganmu lagi. Luo Yi berkata dengan serius. Sepuluh murid teratas sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Pemuda yang berani dan tidak terkendali ini tertawa terbahak-bahak lalu melompat turun dari arena. Hakim juga terkesan dengan sikap Lin Xuan. Dia belum pernah melihat seseorang yang mengambil inisiatif membantu lawannya menerobos. Hanya berdasarkan ini, Lin Xuan sudah cukup untuk membuatnya memandangnya dengan cara baru. No. 135. Lin Xuan menang. 52. Nomor 135, Lin Xuan menang. Suara wasit bergema di lapangan latihan seni bela diri. Di tribun, sekelompok murid dari kelompok pertempuran tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dalam pertandingan berikutnya, Lin Xuan mengalahkan lawan-lawannya hanya dalam beberapa langkah. Dia tampak sangat santai. Terlalu kuat. Apakah dia memiliki kekuatan untuk berada di 20 besar daftar terluar? Banyak murid berseru. Pada titik ini, semua orang menyebut Lin Xuan sebagai ahli jenius. Banyak murid bahkan menantikan Lin Xuan untuk memecahkan situasi saat ini. Misalnya, menjadi ahli top di sekte luar. Itu terlalu sulit. Meskipun kinerja Lin Xuan sangat kuat, masih ada kesenjangan antara dia dan empat pahlawan sekte luar. Bahkan jika itu adalah 10 besar, dia mungkin tidak bisa masuk. Beberapa orang tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Belum tentu. Lin Xuan bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual sekarang. Dia pasti sudah menyimpan kekuatannya. Saya pikir dia pasti memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Mungkin dia adalah seorang kultifator tubuh dan kekuatan spiritualnya tidak luar biasa. Banyak orang tidak percaya bahwa Lin Xuan masih memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Jika itu masalahnya, dia terlalu menakutkan. Pertandingan selanjutnya, Sangguan Liu Yun versus Yang Kong. Mereka yang mendiskusikan Lin Xuan berhenti berbicara. Semuanya memandang arena pertama dengan mata menyala-nyala. Sangguan Liu Yun, orang nomor satu di sekte luar dan pemimpin dari empat pahlawan. Dia bukan anggota vaksi manapun, tapi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Wajah Yang Kong lebih gelap dari arang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia ingin kalah, tetapi karena statusnya, dia hanya bisa gigit jari dan naik. Sebagai penanggung jawab sekte luar dari grup kekuatan ilahi, jika dia kalah tanpa perlawanan, itu akan berdampak besar pada grup kekuatan ilahi. Untungnya, dia juga seorang ahli peringkat ke-9. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Sangguan Liu Yun, dia yakin dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Suara mendesing. Yang Kong melompat dan mendarat di arena. Di seberangnya, Sangguan Liu Yun seperti setan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia bahkan tidak membuka matanya. Sombong, terlalu sombong. Yang Kong gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan jika lawannya adalah murid peringkat pertama, dia masih jenius peringkat 9. Selain itu, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte luar grup Senwei. Statusnya sangat mulia. Kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Oleh karena itu, dia menggunakan jurus terkuatnya sejak awal, berniat memberi pelajaran pada tempat pertama ini. Pedang tanpa batas delapan arah. Yang Kong menebas dengan pedangnya. Aura pedang datang dari segala arah dan mengelilingi Sangguan Liu Yun. Huff. Ini adalah seni bela diri peringkat kuning bermutu tinggi, dan saya sudah melatihnya hingga tahap kesuksesan besar. Saya tidak percaya Anda tidak akan membuka mata Anda. Yang Kong mengatupkan giginya dan berkata, Retakan. Saat Yang Kong diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri, Sangguan Liu Yun, yang berdiri di tengah, mengulurkan telapak tangannya dan melakukan gerakan tinju. Aura pedang ke segala arah hancur seperti cermin pecah. Apa, wajah Yang Kong menjadi sangat pucat. Para murid di tribun juga terkejut dengan tindakan ini dan lupa untuk bersorak. Jiang Yulong tiba-tiba menegakkan tubuhnya, matanya yang dingin menatap lurus ke arah Sangguan Liu Yun. Apakah orang ini membaik lagi? Aku sangat menantikan untuk bertarung denganmu. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya orang nomor satu di sekte luar. Mata Duan Fei, Sen Kianer, dan yang lainnya berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Di tribun emas, Penatuali berkata dengan suara yang dalam, anak ini tidak jahat. Di atas panggung, Yang Kong menyaksikan serangannya hancur dalam sekejap. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sangguan Liu Yun bagaikan tombak dewa yang mempesona, berdiri tegak di atas panggung. Matanya yang tertutup rapat masih belum terbuka. Ledakan. Pada saat berikutnya, Yang Kong langsung terlempar oleh energi spiritual yang terkondensasi dan jatuh keluar panggung. Pemenang, Sangguan Liu Yun. Hingga akhir pertandingan, penonton baru pulih dari keterkejutannya. Mereka sangat terkejut dengan sikap Sangguan Liu Yun yang mengesankan. TDK terduga, ini adalah evaluasi Lin Suan. Dia tidak menyangka akan ada orang seperti itu di sekte luar. Huff, dunia ini besar sekali. Ada begitu banyak orang jenius dan jenius. Ketika Anda meninggalkan Cloud State di masa depan, Anda akan menyadari bahwa dunia luar lebih menarik. Para jenius di luar bahkan lebih kuat. Kata Tuan Alkohol dalam benak Lin Suan. Selain hal-hal lain, seorang murid dari Istana Dewa Perang di negara bagian pusat bisa menghancurkan seluruh negara bagian Cloud sendirian. Lin Suan tercengang. Tampaknya dunia luar lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Jika ada kesempatan, aku harus pergi ke Istana Dewa Perang untuk melihatnya. Lin Suan diam-diam memutuskan. Pertandingan berlanjut. Selama periode ini, banyak terjadi pertempuran seru. Penonton terpesona oleh tontonan itu. Namun, sebuah pertandingan aneh menarik perhatian kebanyakan orang. Nomor 3 vs Nomor 134 Jiang Yulong vs Yin King Yi Perbedaan antara kedua peringkat tersebut sangat besar. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Banyak orang bertanya tentang Yin King Yi. Baru pada saat itulah mereka mengingat murid yang beruntung itu. Saya khawatir keberuntungannya berakhir setelah bertemu Jiang Yulong. Yang mana Yin King Yi? Aku harus menemuinya. Di tribun penonton, para murid menantikannya. Jangan memaksakan diri. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, hilangkan saja, kata Lin Suan dengan prihatin. Benar, Jiang Yulong sangat menjijikkan. Sebaiknya kau tidak melawannya, saran Tang Yu dari samping. Ah, aku ingin mencoba, Yin King Yi menunduk dan berkata dengan lembut. Apa, kamu, Tang Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Lin Suan? Kalau begitu, semoga sukses. Suara Lin Suan sangat hangat. Bagaikan mentari siang yang menyinari hati gadis itu. Ah, Yin King Yi mengangkat wajah kecilnya dan menatap Lin Suan dengan heran. Jejak kegembiraan muncul di matanya yang jernih. Ya, dia menganggup dengan berat. Dari kerumunan, seorang gadis kurus perlahan keluar. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju arena nomor lima. Dia menundukkan kepalanya dan mencengkeram ujung bajunya erat-erat dengan tangan kecilnya saat dia berjalan ke arena. Huff, itu sebenarnya seorang gadis kecil. Jiang Yulong berdiri dengan arogan di arena. Dia mendengus dingin dan berkata, Aku i kekalahan. Tidak ada artinya bersaing dengan murid tingkat rendah seperti mu. Di tribun penonton, banyak orang bersimpati pada Yin King Yi karena dia terlalu lemah. Di depan Jiang Yulong, dia seperti pohon yang bisa patah kapan saja. Namun, gadis yang terlihat lemah dan lembut di luar ini bersikeras. Kakak senior, tolong beri pencerahan padaku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jiang Yulong mencibir. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan pedang kimerah terang keluar dari ujung jarinya. Ia bersiul saat menembus ke arah Yin King Yi. Penonton menjadi gugup. Mereka ingin melihat bagaimana gadis lemah ini akan menghindari serangan dahsyat ini. Tanpa diduga, Yin King Yi tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia menikamkan pedang panjangnya ke tanah dan membentuk gerakan pedang yang aneh dengan jari-jarinya. Arrai pedang tembus pandang muncul di sekelilingnya. Ada tanda samar mengalir di sekitarnya. Saat gerakan tangan gadis itu berubah, sebuah layar cahaya terbentuk di depannya dan melindunginya dengan baik. Suara mendesing. Pedang kimerah menghantam layar cahaya dan membuat suara es dan salju bertabrakan. Pada akhirnya, kedua serangan tersebut menemui jalan buntu dan menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang menyangka gadis lemah ini mampu menahan serangan Jiang Yulong. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di antara mereka, para murid kelompok pertempuran bahkan mencemoh dan mengejek Jiang Yulong. Enyah! Suasana hati Jiang Yulong sedang buruk. Kemunculan linsuan yang tiba-tiba, ketenangan Duan Fei, dan kekuatan sangguan Liu Yun yang tak terduga semuanya membuatnya merasakan bahaya yang mendalam. Sinar pedangki melesat seperti air terjun merah dan bergegas menuju Yin King Yi sambil mengaum. Ah! Gadis itu berseru dan buru-buru mengaktifkan susunan pedang. Namun, dia dengan cepat tertutupi oleh lampu merah. Tubuh lemahnya perlahan terbang ke langit. Di tengah seruan penonton, tubuhnya berangsur-angsur turun seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Tiba-tiba, seberkas sinar matahari menembus kegelapan. Sepasang lengan kekar menangkapnya. Segera setelah itu, energi spiritual yang dipenuhi vitalitas mengalir ke dalam tubuhnya. Yin King Yi perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, Lin Xuan. Setelah Lin Xuan menangkap Yin King Yi, menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam dirinya. Dia sangat tenang, seperti binatang buas yang akan meledak. Kamu pantas mati. Dia menatap Jiang Yulong dan berkata dengan suara rendah. 53. Apa, kamu bahkan tidak tahan dengan sedikit rasa sakit ini. Jiang Yulong bercanda. Nak, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, kamu akan berakhir sengsara. Kamu dan aku akhirnya bertempur. Jika waktunya tiba, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Lin Xuan mendukung Yin King Yi kembali ke tempat istirahat. Dia sebenarnya berani menantang Jiang Yulong. Terlalu berani. Berita Anda sudah ketinggalan saman. Lin Xuan ini sudah mengeluarkan tantangan setengah bulan yang lalu. Sepertinya kali ini, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Semua orang berdiskusi, tetapi kebanyakan dari mereka tidak optimis dengan peluang Lin Xuan. Setelah kembali ke tempat istirahat, Lin Xuan memeriksa luka Yin King Yi. Untungnya, formasi pedang telah menyerap sebagian besar kekuatan. Yin King Yi hanya terlempar karena gempa susulan dan tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Kompetisi berlanjut dan delapan besar akhirnya ditentukan. Lin Xuan berhasil maju. Dia bisa menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini dan menarik perhatian semua orang. Banyak murid yang mengingat pemuda tampan dengan pedang merah tua ini. Gerakan eksplosifnya dan momentum pedang Lonely Mountain tak terlupakan. Di babak perempat final, pertandingan pertama antara Sangguan Liu Yun dan Liu Ming. Sangguan Liu Yun yang pendiam masih tidak membuka matanya. Dia mengalahkan lawannya hanya dengan satu gerakan. Kekuatan diam ini mengejutkan semua orang. Tampaknya hingga saat ini, belum ada yang bisa membuat pemuda ini menganggapnya serius. Pertandingan kedua adalah pertarungan antara dua orang jenius. Duan Fei versus Sen Kianer. Keduanya adalah salah satu dari empat pahlawan sekte luar. Keduanya memiliki penampilan yang luar biasa dan sangat disukai oleh banyak murid. Dapat dikatakan bahwa keduanya berimbang dalam hal kekuatan dan ketenaran. Sayangnya, di antara mereka berdua, hanya satu yang bisa melanjutkan. Sen Kianer berpakaian hijau. Sosoknya anggun seperti peri yang turun ke dunia fana. Telapak giok misterius bunga jatuh bahkan lebih mempesona. Sepasang tangan ramping tanpa cacat seperti batu giok putih. Bayangan pohon palem memenuhi langit seperti bunga yang berguguran. Bunga jatuh palem giok misterius. Seni bela diri tingkat kuning bermutu tinggi. Ketika dipraktekan hingga tahap kesuksesan besar, ia dapat menembus emas dan memecahkan batu giok. Itu tahan terhadap api dan air. Namun, karena mudah dipelajari tetapi sulit dikuasai, seni bela diri ini diperingkatkan sebagai salah satu dari sepuluh seni bela diri mendalam di sekte luar. Namun, Sen Kianer tidak hanya berhasil, tetapi dia juga telah mencapai lingkaran besar. Gambar palem yang memenuhi langit bagaikan kelopak bunga yang menari, berkilau dan tembus cahaya. Namun, Duan Fei tahu bahwa setiap bunga indah ini mengandung niat membunuh yang fatal. Lusinan bayangan pohon palem berjejer di udara, membentuk pohon palem giok besar yang menutupi langit. Ini adalah kekuatan telapak tangan. Banyak murid berseru. Pedang mempunyai kekuatan pedang, telapak tangan juga mempunyai kekuatan telapak tangan. Ketika semua seni bela diri dilatih dengan sempurna, mereka akan membentuk semacam kekuatan. Seni bela diri apapun yang dapat membentuk suatu kekuatan akan menjadi sangat kuat. Apakah ini kekuatan dari empat pahlawan dari sekte luar? Mereka memang menakutkan. Para murid di panggung tontonan berseru kaget. Bahkan beberapa tetua memperhatikan dengan cermat. Ekspresi Duan Fei serius saat dia terus berjalan mengelilingi arena. Teknik gerakannya sangat anggun, dan dia selalu melewati lapisan bayangan telapak tangan tanpa cedera. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan. Ini adalah langkah kaki yang sangat mendalam. Dibandingkan dengan dia, Luoyi seperti seorang pemula. Lin Xuan menatap sosok Duan Fei dan terus-menerus membandingkannya dengan gerak kakinya sendiri. Pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa gerak kaki Duan Fei tampaknya telah melampaui alam lingkaran besar dan mencapai tingkat misterius. Dia dengan hati-hati mengalaminya, dan sepasang mata seperti bintang menjadi semakin jelas. Pada saat itu, hatinya sangat jernih, dan dia mengalami sesuatu yang melampaui gerak kaki itu sendiri. Saat itu, situasi di arena tiba-tiba berubah. Telapak diok misterius di langit tiba-tiba jatuh, seperti segel palam raksasa yang dapat menghancurkan dunia, menyelimuti arena. Gemuruh. Saat telapak tangan jatuh, tanah bergetar. Suara gemuruh mengguncang barisan depan murid, wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan bekas telapak tangan yang dalam tertinggal di tengah arena. Tidak ada dasar, dan Duan Fei telah menghilang. Di langit, seorang murid berseru. Di langit, Duan Fei melompat tinggi, melangkah di udara, dan meluncur dalam waktu singkat. Sial, gerak kaki macam apa itu? Dia bisa bertahan di udara untuk waktu yang singkat. Semua orang berdiri dengan semangat, dan mereka tercengang. Bahkan Sangguan Liu Yun, yang bermeditasi sepanjang tahun, membuka matanya. Mata gelapnya menatap sosok putih di langit, dan ada kilatan cahaya di matanya. Di tribun emas, para tetua berseru berulang kali, dan mereka tidak menyembunyikan kekaguman mereka. Saya tidak menyangka akan ada pemuda berbakat selain Sangguan Liu Yun. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sekte luar yang bisa mengalahkannya dalam hal gerak kaki, kata Tetua Li sambil tersenyum. Ya, ada dua murid tingkat benih kali ini. Tampaknya sekte langit hitam kita akan makmur. Para tetua lainnya juga tertawa. Di langit, Duan Fei mengambil tujuh langkah berturut-turut, dan tubuhnya meninggalkan aliran cahaya di udara. Di saat yang sama, pedang panjang muncul di tangannya. Cahaya pedang bersinar, dan pedang kim melonjak ke langit. Pedang bulu putih. Di langit, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berubah menjadi bulu putih, bersiul dan melesat ke arah arena. Masing-masing dari mereka tampak hidup dan setajam pisau. Sen Kianer juga berteriak. Sepasang telapak tangan gioknya diliputi cahaya hijau, dan bayangan telapak tangan yang memenuhi langit bertabrakan dengan bulu putih, menimbulkan suara berdentang. Keduanya bertarung sengit selama ratusan ronde. Gerakan indah di tangan mereka tidak ada habisnya, dan itu menakjubkan. Di seluruh arena kedua, terdapat lubang dengan berbagai ukuran, dan tidak ada satupun tempat yang utuh. Pada akhirnya, keterampilan Duan Fei lebih baik, dan dia memenangkan pertandingan dengan gerak kaki hantunya. Saat mereka berdua meninggalkan arena, terdengar tepuk tangan meriah dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya dari tribun. Semua orang sepertinya sudah gila, dan mereka meraung sekuat tenaga. Sejak awal pertandingan, ini adalah pertandingan paling menegangkan. Tidak ada pembunuhan instan, dan tidak ada pelecehan total. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, jadi pertarungan itu tentu saja menarik untuk ditonton. Sorak-sorai berlangsung lama sebelum berhenti, dan wasit mengumumkan pertandingan berikutnya. Jiang Yulong vs Wang Meng Seluruh adegan bisa dikatakan sepihak. Jiang Yulong menebas tiga kali berturut-turut, dan setiap tebasan seperti naga api. Suhu tinggi yang mengerikan membuat ekspresi banyak orang berubah. Ini adalah kekuatan roh atribut api. Seorang tetua berseru, dia benar-benar memadatkan suatu atribut. Tidak mengherankan jika orang tua itu terkejut. Murid biasa hanya bisa memadatkan kekuatan roh atribut setelah memasuki sekte dalam dan mempelajari teknik budidaya pangkat mendalam. Hampir tidak ada seorang pun di sekte luar yang bisa memadatkannya. Bahkan sangguan Liu Yun dan yang lainnya tidak menunjukkannya. Tentu saja, ini juga bisa jadi karena mereka sengaja menyembunyikan kekuatannya. Namun, mampu menyingkat kekuatan roh atribut di sekte luar sudah cukup untuk menunjukkan bakat Jiang Yulong. Ekspresi Jiang Yulong liar, dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya roh merah menyala, seolah dewa api telah turun. Tiga tebasan membuat lawan peringkat ketujuh terbang, menunjukkan kekuatannya. Sangguan, tempat pertama kali ini akan menjadi milikku. Jiang Yulong mengarahkan pedangnya yang menyala ke arah sangguan Liu Yun, dan suaranya penuh percaya diri. Suara mendesing. Sangguan Liu Yun membuka matanya lagi, seperti binatang tidur yang perlahan-lahan terbangun. Mata dinginnya berubah menjadi dua lampu ungu yang melesat ke arah arena. Jiang Yulong tidak takut sama sekali. Matanya mengembunkan dua naga api dan bergegas menuju cahaya ungu. Ledakan. Keduanya bertabrakan di udara, dan percikan api beterbangan ke segala arah saat energi mengerikan menyapu ke segala arah. Dia benar-benar berani menantang sangguan Liu Yun. Mungkinkah orang nomor satu di sekte luar itu akan berpindah tangan? Dia telah memadatkan kekuatan roh atribut. Tentu saja, dia memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Saya sangat menantikan pertarungan mereka. 54. Saat keduanya saling berhadapan, aura takasat mata langsung menyelimuti kerumunan, membuat mereka sulit bernapas. Kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku bertarung. Ini adalah pertama kalinya sangguan Liu Yun berbicara. Suaranya agak pelan, seperti guntur tumpul yang berhibernasi di awan. Sangguan Liu Yun adalah orang yang tidak banyak bicara. Hanya dengan beberapa kata, dia terdiam lagi. Cahaya ungu dan tekanan tak terlihat menghilang seperti air mengalir. Bertarung, bertarung, bertarung. Setelah keheningan singkat, para murid sekte luar di tribun bersorak menggelegar. Tentu saja mereka berharap keduanya bisa bertarung. Duel antar jenius semacam ini hanya bisa dilihat di kualifikasi sekte dalam. Mustahil untuk melihatnya di waktu lain. Namun, mereka juga tahu bahwa jika ingin keduanya bertarung, mereka harus menunggu hingga final. Para murid di tribun untuk sementara menahan kegembiraan mereka dan menunggu pertandingan berikutnya. Pertandingan selanjutnya, Lin Xuan vs Hua Yangping. Hua Yangping, murid jenius yang berada di peringkat kelima dalam peringkat sekte luar, berada di urutan kedua setelah empat pahlawan sekte luar. Dia bertanggung jawab atas tim penegakan hukum sekte luar dan memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan ada yang menduga kekuatannya sangat dekat dengan empat pahlawan sekte luar. Kekuatan tempurnya hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Lin Xuan adalah kuda hitam dalam kompetisi ini. Dia naik dari posisi 135 di babak pertama ke delapan besar. Kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang dan dia adalah idola para murid biasa. Huff, nak, aku tidak menyangka akan bertarung denganmu. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Suara Hua Yangping sedikit mengejek. Saat itu, serangan kasualnya diblokir oleh Lin Xuan, menyebabkan dia kehilangan muka. Pada akhirnya, dia bahkan tidak berhasil menangkapnya. Jangan bersikap lunak padaku. Kamu bahkan tidak punya kesempatan. Lin Xuan berkata dengan dingin. Lin Xuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Saat itu, dia ingin menangkapnya tanpa pandang bulu. Lin Xuan sudah memasukkannya ke daftar hitam. Dengan perintah wasit, Lin Xuan mengeluarkan pedang api merah dari punggungnya dan menebasnya. Sebuah gunung tunggal muncul. Beratnya mencapai 10 ribu pound, menyebabkan kekosongan berdengung saat menghantam Hua Yangping. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan dengan kekuatan pedang? Senyuman mengejek muncul di wajah Hua Yangping. Dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan menusukkannya ke tanah. Dengan sapuan jarinya, formasi pedang hitam muncul di bawah kakinya. Warnanya hitam seperti tinta, dan bentuknya menyerupai jurang. Susunan pedang. Lin Xuan tercengang. Dia tidak mengira Hua Yangping adalah master arai pedang. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Lin Xuan kembali tenang. Tidak peduli siapa dirimu, pedang di tanganku bisa menembus segalanya. Dalam formasi pedang hitam, Hua Yangping tersenyum. Dia cukup percaya diri pada formasi pedang ini. Selain empat pahlawan dari sekte luar, tidak ada orang lain yang bisa menembus pertahanannya. Dengan formasi ini, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Lin Xuan. Oh Lin Xuan, aku akan memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Penatua Fang, aku masih bisa melumpuhkanmu di arena. Hua Yangping hampir bisa melihat ekspresi tak berdaya Lin Xuan saat dia jatuh ke tanah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa liar. Saat ini, di tempat istirahat penonton berdiri. Yin Qingyi tampak gugup. Tangan kecilnya mencengkram ujung bajunya erat-erat. Jejak kecemasan muncul di wajah pucatnya. Dia juga seorang master arai pedang, jadi dia bisa dengan jelas merasakan teror dari formasi pedang hitam. Lin Xuan, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Yin Qingyi berkata pada dirinya sendiri. Astaga. Tepat ketika pedang merah menyala itu berada satu meter dari kepala Hua Yangping, formasi pedang hitam tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Untayan pedang hitam ki saling terkait satu sama lain, membentuk pertahanan pedang ki yang berkedip. Ledakan. Pedang Lin Xuan membawa kekuatan gunung. Pedang ki yang kejam menyebabkan udara di sekitarnya bersih seolah-olah ada gunung sungguhan yang menekan. Pedang itu menebas pertahanan pedang ki hitam. Gelombang ki yang tak terhitung jumlahnya bergulung di sekitar mereka berdua. Kekuatannya meluap dari tebasan itu, meninggalkan alur yang dalam di tanah. Kedalamannya setidaknya satu kaki, memanjang sampai ke dasar arena. Satu serangan sangat mengerikan. Namun, pedang hitam ki hanya berguling dengan keras beberapa kali. Kemudian, yang membuat ngeri orang banyak, ternyata masih utuh. Hahaha, Lin Xuan, apakah ini serangan terkuatmu? Ini sangat lemah. Hua Yangping tertawa sembarangan. Dia sekarang bisa menyiksa Lin Xuan sesuka hatinya. Kapten Hua Perkasa. Di tribun penonton, sekelompok murid dari tim penegah hukum bersorak keras. Singkirkan bocah bodoh itu. Bunuh dia dalam hitungan detik. Habisi dia dalam satu gerakan. Para murid dari tim penegah hukum tidak bisa berhenti tertawa. Murid-murid lainnya hanya bisa menghela nafas. Huh, meskipun dia adalah kuda hitam baru, dibandingkan dengan murid veteran jenius, masih ada celah besar. Iya, jenius mana didaftar peringkat yang tidak memiliki kartu truf. Saya khawatir Lin Xuan akan kalah kali ini. Apakah ini yang kamu andalkan? Lin Xuan bertanya dengan tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesal saat serangannya gagal. Serangan tadi hanyalah pemanasan. Dia tidak menggunakan banyak tenaga. Kamu pamer terus. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun nanti. Hua Yangping tidak menyangka Lin Xuan begitu tenang. Dia langsung marah. Untuk menghadapimu, tiga gerakan sudah cukup. Lin Xuan mengepalkan pedang besar di tangannya lagi. Saya sudah menggunakan satu gerakan. Sekarang, ada dua lagi. Suara Lin Xuan tidak keras, tapi jelas menyebar ke seluruh bidang latihan seni bela diri. Apa, apa aku salah dengar? Dia ingin mengalahkan Kapten Hua dalam tiga langkah. Asteris, 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 asteris. Dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya, dan dia ingin menang dalam tiga langkah. Murid dari tim penegak hukum mengutuk. Bahkan beberapa murid elit tampak curiga. Sejujurnya, mereka tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Tentu saja mereka tidak percaya dia bisa menang dalam tiga langkah. Bahkan Jiang Yulong mencibir. Matanya penuh dengan penghinaan. Bodoh. Sangguan Liu Yun tiba-tiba berbisik. Suaranya sangat rendah sehingga hanya Jiang Yulong, Duan Fei, dan murid jenius lainnya yang mendengarnya. Mata indah Sen Kianer penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka kalau sangguan yang selalu pendiam itu akan mengumpat. Bahkan Duan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa yang dikutuk sangguan. Di arena, Lin Xuan melakukan gerakan lain. Pedang besar berwarna merah tua itu berkarat, tapi di bawah karat itu, ada cahaya merah aneh yang melonjak. Lin Xuan menggabungkan ilmu pedang Tunder Celap dan ilmu pedang Lonely Mountain, menggunakan berbagai kekuatan ilmu pedang Tunder Celap untuk mengaktifkan ilmu pedang Lonely Mountain. Ledakan. Pedang Lin Xuan mengenai formasi pedang hitam, mengeluarkan serangkaian bunga api yang menyala-nyala. Postur tubuhnya sama persis seperti sebelumnya. Haha, jangan sia-siakan kekuatanmu, Hua Yangping ingin tertawa keras, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, formasi pedang hitam berubah. Dengan suara retak, retakan yang terlihat muncul pada pedang Ki yang dipancarkan oleh pedang arah hitam. Kemudian, retakan tersebut menyebar seperti jaring laba-laba. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa memecahkannya? Wajah Hua Yangping berubah drastis. Apakah dia memiliki kekuatan empat pahlawan? Dia buru-buru mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk mengendalikan formasi pedang, ingin segera memperbaiki retakan tersebut. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang ketiga menebas lagi. Gunung kesepian menjadi satu. Pukulan ini langsung menghancurkan tirai pedang hitam. Lapisan kekuatan tersembunyi melonjak seperti gelombang, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Hua Yangping tenggelam dalam kekuatan seperti gunung dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat berikutnya, dia terbang keluar. 55. Hua Yangping seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuhnya terus memuntahkan darah sebelum akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Adegan itu menjadi sangat sunyi untuk sesaat. Lin Xuan benar-benar memenangkan pertandingan dalam tiga langkah. Ini membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Kita harus tahu kalau dia adalah orang nomor satu di bawah empat pahlawan, namun dia dikalahkan dalam tiga gerakan. Mungkinkah Lin Xuan sudah memiliki kekuatan empat pahlawan? Ini adalah pertanyaan semua orang. Hua Yangping terlalu ceroboh. Kalau tidak, pertempuran tidak akan berakhir secepat ini. Duan Fei berbisik. Wajah Jiang Yulong sangat gelap. Dia baru saja mengejek Lin Xuan, tetapi hasil pertandingan memberinya tamparan keras. Mengingat kata-kata, idiot, yang diucapkan sangguan Liu Yun belum lama ini, Jiang Yulong memiliki keinginan untuk membunuh. Tentu saja dia tahu bahwa Hua Yangping ceroboh dan meremehkan lawannya. Tapi bagaimana jika dia tahu? Aku tidak menyangka ada sampah yang masuk empat besar. Namun, jalanmu berakhir di sini. Tidak peduli siapa yang kamu hadapi, kamu akan kalah telak. Jiang Yulong berkata dengan penuh kebencian, aku sangat berharap kamu bisa bertemu denganku. Lin Xuan sekali lagi melampaui ekspektasi semua orang dan berhasil masuk empat besar. Berikutnya adalah semifinal. Di antara empat besar, selain Lin Xuan, si kuda hitam, tiga lainnya adalah jenius muda yang sudah terkenal sejak lama. Semuanya sangat mempesona. Duan Fei dengan teknik gerakan kinggongnya yang tak tertandingi, Jiang Yulong dengan energi spiritual unsurnya yang kental, dan sangguan Liu Yun yang tak terduga. Siapa yang akan mendapat tempat pertama? Setelah istirahat selama dua jam, wasit berwajah persegi mengumumkan dimulainya babak semifinal. Pertandingan pertama, sangguan Liu Yun vs Duan Fei. Semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka tidak menyangka akan melihat pertarungan antara dua orang terkuat di pertandingan pertama. Sangguan Liu Yun menduduki peringkat pertama di sekte luar sementara Duan Fei berada di peringkat kedua. Peringkatnya berada di atas Jiang Yulong. Semifinal adalah dua orang terkuat. Bukankah final akan menjadi salah satu pertarungan melawan Jiang Yulong untuk tempat pertama? Semua orang secara otomatis mengabaikan Lin Suan. Mereka tahu bahwa Lin Suan kuat, tetapi di depan tiga jenius, tidak ada yang optimis tentang dia. Melihat dua orang di atas panggung, mulut Jiang Yulong membentuk senyuman dingin. Bagus sekali, saya pribadi yang akan menangani sampah itu. Di arena, keduanya berjarak 30 meter. Sangguan Liu Yun berpakaian hitam dan berdiri tegak. Dia telah menarik seluruh auranya ke dalam tubuhnya. Dia memandang Duan Fei di seberangnya. Jarinya menjentikan cincin di jari telunjuk kirinya, dan tombak ungu muncul di tangannya. Dengan tombak di tangan, sikap mengesankan Sangguan Liu Yun benar-benar meletus. Energi spiritual di seluruh tubuhnya berdenyut. Satu orang dan satu tombak, seolah-olah mereka akan menghancurkan langit. Duan Fei memusatkan perhatiannya. Menghadapi orang nomor satu di sekte luar, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan jabat pedang di tangannya, tubuh Duan Fei berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan saat dia bersaing dengan Sen Kianer. Dia meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Cahaya pedang perak mengembun menjadi garis tipis dan hampir menghilang. Lin Xuan sedikit mengernyit. Dia tidak punya pilihan selain berkonsentrasi penuh untuk melihat gerakan Duan Fei. Di kejauhan, ekspresi Jiang Yulong juga sedikit berubah. Tampaknya kecepatan Duan Fei sekali lagi mengejutkannya. Namun, Sangguan Liu Yun yang berada di arena tetap diam seperti gunung. Dia memegang tombak ungu di tangannya dengan mantap. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan mundur 30 kaki, langsung menghilang dari tempat aslinya. Di tempat di mana dia awalnya berdiri, beberapa cahaya pedang muncul dari udara tipis, mengubah tanah menjadi pecahan. Siapa? Siapa? Tubuh Duan Fei muncul di depan Sangguan Liu Yun. Pedang Ki menembus seperti air terjun, bersiul di udara. Pedangnya seperti kijang yang menggantung tanduknya, tidak bisa dilacak. Bahkan suaranya sangat lembut, sehingga mustahil untuk dilawan. Menghadapi pendekar pedang yang begitu menakutkan, Sangguan Liu Yun akhirnya menyerang dengan tombaknya. Itu adalah tusukan sederhana tanpa gerakan mewah apapun, tapi itu seperti tuan yang tiada taranya menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, segala sesuatu di dunia sepertinya telah lenyap, hanya menyisakan tombak ini. Tombak itu seperti seekor naga. Tombak ungu itu sepertinya telah berubah menjadi naga ungu yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia meraung dan membubarkan semua cahaya pedang yang aneh dan tajam. Terlebih lagi, auranya yang mengesankan tidak berkurang saat ia menerkam ke arah Duan Fei. KKK. Ada serangkaian suara ledakan di udara. Energi spiritual yang sangat besar mengalir ke depan Duan Fei dan menembusnya. Ah. Di tribun penonton, semua murid berseru. Apakah ini akan berakhir seperti ini? Seolah menanggapi, Duan Fei yang ditusuk perlahan memudar dan menghilang. Akhirnya dia menghilang tanpa jejak. Bayangan setelahnya. Lin Suan bergumam, menggunakan kecepatannya sendiri dan menggabungkannya dengan energi spiritualnya, dia meninggalkan bayangan di tempat sementara tubuh aslinya disembunyikan. Ini memang metode yang bagus. Tatapannya bagaikan kilat saat dia dengan cepat mengamati panggung dan akhirnya menemukan sosok Duan Fei. Orang ini sangat cepat. Seru Lin Suan. Sangguan Liu Yun secara alami juga menemukan sosok Duan Fei. Tombaknya bergetar dan tertusuk lagi. Pooh-pooh. Setiap kali Sangguan Liu Yun menyerang dengan tombaknya, tombak itu akan menembus Duan Fei. Namun, itu semua hanyalah bayangan. Bayangan Duan Fei ditembus satu per satu dan menghilang. Pada akhirnya, seluruh panggung dipenuhi sosok Duan Fei dan tombak Sangguan Liu Yun. Para murid yang berada di tribun penonton menyaksikan dengan gugup, takut mereka akan melewatkan detail apapun. Kecepatan yang mengerikan ini telah melampaui imajinasi mereka. Di tribun penonton emas, beberapa tetua tertawa terbahak-bahak, anak-anak kecil ini benar-benar tidak buruk. Potensi mereka tidak terbatas. Di atas panggung, Sangguan Liu Yun berdiri dengan tombaknya seperti Dewa Iblis. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya dan tombak umu itu berubah menjadi cahaya dingin saat menusuk tepat di belakangnya. Dentang-dentang. Sesosok tubuh terguncang saat Duan Fei mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Permainan sudah berakhir, kata Sangguan Liu Yun dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, aura yang lebih kuat muncul dari mereka berdua. Energi spiritual yang kaya itu seperti dua bola api menari yang terus berkedip-kedip. Ding-ding-ding. Pedang Duan Fei seperti pelangi saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Itu seperti jutaan bulu putih yang menutupi seluruh ruangan. Namun, energi spiritual ungu yang kaya dari Sangguan Liu Yun terkondensasi pada tombak seolah-olah telah membentuk pusaran takasat mata yang menyedot semua bulu putih. Gaya tombak berputar. Sangguan Liu Yun berteriak dengan suara rendah. Di ujung tombak ungu, energi spiritual yang kaya berputar dengan gila-gilaan. Bersama dengan ujung tombak yang tajam, ia terus-menerus menekan udara di sekitarnya. Udara di sekitarnya sepertinya berubah bentuk karena tekanan. Duan Fei tiba-tiba merasa tubuhnya seperti tenggelam ke dalam lumpur. Kecepatan berpuas diri juga menurun. Apa ini? Dia khawatir dan tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos. Di tribun penonton, ketika para murid melihat tombak Sangguan Liu Yun menangkis semua sinar pedang, mereka langsung berseru. Teknik tombak ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Anak ini sungguh menakjubkan. Di tribun penonton emas, Penatuali sekali lagi berseru kagum. Untuk dapat menggunakan energi spiritual sedemikian rupa dan bahkan menghasilkan kekuatan pusaran, bakat anak ini jarang terlihat dalam seratus tahun. 56. Teknik gerakan seperti hantu Duan Fei kehilangan efeknya dan dia langsung dirugikan. Keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat saat sinar ungu membumbung ke langit saat sinar pedang saling bersilangan. Namun, Duan Fei kehilangan kecepatannya. Dia seperti burung di langit yang kehilangan sayapnya. Sulit baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Pedang pengaduk angin. Duan Fei menikam dengan pedangnya saat tubuhnya yang berlumpur menjadi lebih lincah. Dibilah pedang, sosok seekor condor putih muncul. Kekuatan pedang. Ini kekuatan pedang lagi, seperti yang diharapkan dari salah satu dari empat pahlawan sekte luar. Selain kecepatannya yang gila, dia juga memahami kekuatan pedang. Mata sangguan Liu Yun berkilauan saat tombak di tangannya berubah menjadi naga banjir yang menerkam burung condor putih. Segera, seluruh panggung mengeluarkan suara tabrakan yang intens. Ledakan. Setelah getaran yang mengejutkan, keduanya berpisah sekali lagi. Retakan berbentuk salib muncul di tempat mereka semula berdiri. Itu hampir membagi seluruh panggung menjadi empat. Duan Fei mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap sangguan Liu Yun dengan ngeri. Dia melihat sangguan Liu Yun berdiri dengan tombak di tangannya. Api ilahi menari-nari di tubuhnya dan auranya tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Saya mengaku kalah. Duan Fei menyingkirkan pedangnya. Identitasnya telah dikekang, jadi sia-sia melanjutkan pertarungan. Dia mungkin juga menghemat kekuatannya untuk mempersiapkan tahap ketiga. Sangguan Liu Yun menyingkirkan tombak ungunya dan menangkupkan tinjunya ke arah Duan Fei sebelum turun dari panggung. Sangguan Liu Yun menang. Suara wasit terdengar. Sangguan Liu Yun terlalu kuat. Bahkan kecepatan gila Duan Fei telah terkendali. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Aku khawatir tempat pertama kali ini adalah sangguan. Semua orang mendiskusikan sangguan Liu Yun sementara Lin Xuan menutup matanya. Dia memahami teknik gerakan yang digunakan Duan Fei dan teknik tombak vortex unik milik sangguan Liu Yun. Menurut Lord Alkohol, teknik tombak pusaran milik sangguan Liu Yun sebenarnya adalah penerapan energi spiritual. Setiap gumpalan energi spiritual dikontrol dengan tepat dan kemudian diedarkan dengan kecepatan tinggi, membentuk sesuatu seperti pusaran. Teknik ini mirip dengan teknik pedang guntur Lin Xuan. Itu justru mengendalikan kekuatan seseorang, membiarkannya digunakan secara maksimal. Pertandingan kedua semifinal, Lin Xuan vs. Jiang Yulong. 30 menit kemudian, suara wasit kembali terdengar. Pemenang pertandingan ini adalah pertarungan terakhir dengan sangguan Liu Yun. Huff, akhirnya giliranku. Lin Xuan, tunggu saja. Dengan lompatan, Jiang Yulong dengan anggun mendarat di arena. Dia menyilangkan tangannya dan terlihat sangat santai. Dari pandangan Jiang Yulong, dia sepertinya tidak mengalihkan pandangan Lin Xuan. Tentu saja, dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang sangguan Liu Yun, bagaimana dia bisa kalah di sini. Di tengah kerumunan, para murid dari kelompok kekuatan ilahi bersorak menggelegar, seolah-olah Jiang Yulong telah menjadi juara. Di mana milik Lin? Mengapa belum? Mungkinkah dia takut? Dalam keadaan normal, kedua belah pihak seharusnya sudah berdiri di atas panggung sekarang. Namun, Lin Xuan tidak terlihat. Huff, hasilnya sama saja. Tapi ini pertama kalinya aku melihat sampah pengecut seperti itu. Yi. F.A.S. Teriscek, lihat Lin Xuan. Apa yang dia lakukan? Apakah dia beristirahat dengan mata tertutup? Apakah dia tertidur? Seseorang memperhatikan bahwa Lin Xuan berada di ruang tunggu dengan mata tertutup. Dia sepertinya tidak ingin naik ke panggung. F.Cuk, ada apa dengan aktingnya? Katakan saja kalau tidak berani. Lin, Lin Xuan, seru yin kingyi lembut. Hei, bajingan, jangan bilang kamu benar-benar takut. Tang Yu bergumam pelan. Lin Xuan membuka matanya dan mengusap kepalanya tanpa daya. Dia masih mengingat pertempuran tadi. Dia pada dasarnya sudah menemukan jawabannya. Dia hanya perlu mempraktikannya. Jika ada yang tahu pikiran Lin Xuan, rahang mereka akan ternganga. Betapa menakjubkannya bakatnya untuk dapat memahami esensi seni bela diri orang lain hanya dengan melihatnya sekali. Dia berdiri dan berjalan perlahan ke atas panggung, menghadap Jiang Yulong. Kamu masih berani naik, Jiang Yulong berkata dengan nada menghina. Menurutku lebih baik kamu tetap di bawah sana. Setidaknya seorang pengecut masih bisa hidup. Kamu terlalu banyak bicara, kata Lin Xuan dengan tenang. Heif, teruslah berpura-pura. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menantangku setelah mengalahkan Hua Yangping. Biarku beritahu, kamu masih jauh dari tandinganku. Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri itu, tapi mulai sekarang, kepercayaan dirimu tidak akan berguna di hadapanku. Lin Xuan mengeluarkan pedang besarnya yang berwarna merah tua dengan membalikkan tangannya. Apakah kamu ingin aku memberimu tiga gerakan? Jiang Yulong sangat sombong. Kalau tidak, kamu akan kalah dalam satu gerakan. Betapa membosankannya itu? Kau akan membiarkanku melakukan tiga gerakan. Bibir Lin Xuan membentuk senyuman. Terima kasih. Kemudian, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jiang Yulong. Dia menempuh jarak sepuluh kaki dalam sekejap mata. Kecepatan itu terlalu mengerikan. Sebelum orang banyak bereaksi, Lin Xuan menebas dengan pedang merah menyala seperti kilat merah. Itu sangat cepat. Pedang merah itu seperti gunung besar. Itu sangat berat dan menekan Jiang Yulong. Jiang Yulong tidak bisa menghindari kecepatan itu dan hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Dentang. Kedua pedang itu berbenturan dan suara logam terdengar. Bukankah kamu bilang kamu akan memberiku tiga gerakan? Lin Xuan mencibir. Aku sudah membatalkan manfaatnya. Sekarang, aku ingin kamu mati. Jiang Yulong mengayunkan pedangnya menjauh dari pedang Lin Xuan. Wajahnya sangat ganas. Dia hampir menderita kerugian sekarang. Aku akan memberitahumu betapa jeniusnya dia. Pedang Jiang Yulong tiba-tiba tertutup lapisan api merah. Itu sama mempesonanya dengan matahari. Setelah energi spiritual seperti api muncul, suhu udara tiba-tiba naik. Bintik-bintik hitam muncul di tanah. Itu akibat terpanggang dengan suhu tinggi. Di hadapan energi spiritual atribut api milikku, kamu tidak berbeda dengan seekor semut. Jiang Yulong mengayunkan pedangnya. Lapisan gelombang panas menyebar, hampir melelehkan udara. Pedang naga api. Jiang Yulong menikam. Energi spiritual merah berubah menjadi naga api dan meraung. Dalam sekejap mata, naga api berada di depan Lin Xuan dan hendak menelannya. Lin Xuan mengaktifkan seni rahasia umur panjang. Energi spiritual di tubuhnya berputar dengan cepat. Sejak dia menyerap petir emas, energi spiritualnya telah berubah menjadi emas muda. Cahaya kemasan samar menutupi tubuhnya seolah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan menggunakan energi spiritual di atas panggung. Melihat cahaya kemasan di tubuh Lin Xuan, seseorang berseru, tahap kondensasi meridian tingkat kelima, apakah ada kesalahan? Apa? Tahap kondensasi meridian tingkat kelima, kamu tidak salah lihat. Tahap kondensasi meridian tingkat kelima mengalahkan Hua Yang Ping. Itu terlalu mengerikan. Aura Lin Xuan saat ini memang merupakan tahap kondensasi meridian tingkat kelima. Namun, kekuatannya jauh melampaui rata-rata murid tahap kondensasi meridian tingkat kelima. Apakah dia akan menghadapi pedang ini secara langsung? Para murid menyadari bahwa Lin Xuan tidak punya niat untuk menghindar. Apakah dia gila? Itu adalah energi spiritual unsur. Bagaimana energi spiritual tahap kondensasi meridian tingkat kelima dapat bertahan? Adegan itu membuat semua orang bingung. Bahkan tatapan sangguan Liu Yun berkedip dan sedikit keraguan muncul di matanya. 57. Tindakan Lin Xuan mengejutkan semua orang. Menurut pendapat mereka, dia sedang mendekati kematian. Mati untukku. Jiang Yulong meraung. Saat naga api menyentuh Lin Xuan, pedang di tangan Lin Xuan berubah menjadi kilat emas dan melawan arus. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Naga api yang sangat jahat itu terbelah menjadi dua dari dahinya. Sambil meratap, naga api itu kembali menjadi nyala api dan berserakan di tanah. Ini, para murid di tribun tercengang. Apa yang dilakukan Lin Xuan? Dia benar-benar membelah naga api yang terkondensasi dari kekuatan spiritual atribut api. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Pukul aku sampai mati. Tidak hanya murid biasa yang tidak mempercayainya, bahkan murid elit pun tercengang. Untuk pertama kalinya, wajah cantik Sen Kianer menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan sangguan Liu Yun pun tidak lagi tenang. Mata ungunya menatap Lin Xuan tanpa berkedip. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak mungkin. Orang yang paling terkejut tentu saja Jiang Yulong. Tidak ada yang tahu kekuatan gerakan ini lebih baik dari dia. Dia awalnya ingin mengandalkan langkah ini untuk mengalahkan Lin Xuan, tapi dia tidak berharap itu akan dipatahkan dengan mudah. Apakah kekuatan spiritual atribut apiku tidak sempurna? Jiang Yulong curiga. Tidak ada yang memikirkan atribut kekuatan spiritual karena terlalu sulit ditemukan. Kecuali ada metode budidaya atribut tingkat tinggi atau seni bela diri, hampir tidak mungkin ditemukan di sekte luar. Selain itu, Lin Xuan tidak sepenuhnya memobilisasi kekuatan spiritual di tubuhnya. Meskipun kekuatan spiritual emas tampak istimewa, namun tidak menunjukkan karakteristik atribut potir. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira bahwa Lin Xuan telah menguasai atribut kekuatan spiritual. Wajah Jiang Yulong sangat gelap. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Hanya dengan mengalahkan Lin Xuan dengan kejam dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Angkat api dan bakar langit. Jiang Yulong mendorong kekuatan spiritual dalam tubuhnya secara ekstrim. Tubuhnya dikelilingi oleh nyala api saat ia bergegas menuju Lin Xuan. Pendang yang menyala itu dengan cepat diayunkan, membentuk lautan api. Ding-ding-ding-ding. Lin Xuan juga menghadapi serangan Jiang Yulong dengan pedang raksasanya. Pedang merah tua itu ditutupi dengan cahaya kemasan. Setiap serangan pedang menembus lautan api dan bertabrakan dengan ujung pedang Jiang Yulong. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah mengayunkan pedang mereka puluhan kali. Setiap serangan pedang seperti jarum yang mengenai tenda, bertabrakan dan membatalkan satu sama lain, menyebabkan para murid di bawah terkesiap takjub. Ilmu pedang yang begitu cepat, kontrol yang begitu presisi. Ilmu pedang mereka telah lama melampaui kesempurnaan. Setiap serangan sepertinya membawa kekuatan yang tak terlukiskan. Namun, mereka menguasainya dengan sangat baik dan tidak membanjiri arena. Pedang difraksi berkobar. Ilmu pedang Jiang Yulong tiba-tiba berubah. Beberapa bayangan pedang terbang keluar dari tubuhnya dan menembus Lin Xuan dari arah yang berbeda. Sudutnya sangat rumit sehingga mustahil untuk menahannya. Teknik pedang guntur. Lin Xuan mengayunkan pedangnya terus-menerus, setiap serangan secepat kilat. Secara akurat menghancurkan semua lampu pedang. Lampu pedang itu jatuh ke tanah dan membentuk ular api kecil yang panjangnya sekitar satu inci. Mereka dengan cepat merayap dan memblokir semua rute pelarian Lin Xuan. Ledakan ular yang mengejutkan. Puluhan ular api kecil tiba-tiba meledak. Energi mengerikan itu langsung meledakkan lubang yang dalam di tanah. Lin Xuan benar-benar tenggelam dalam ledakan dahsyat. Langkah bayangan. Sesosok hitam lolos dari ledakan dalam sekejap. Perisai energi spiritual emas di tubuhnya berubah bentuk di banyak tempat. Ada lubang seukuran kepalan tangan di punggungnya. Namun, beruntung dia bisa lolos. Pengejaran bayangan. Lin Xuan tidak berhenti. Sebaliknya, dia bergegas menuju Jiang Yulong dengan pedangnya. Pemuda ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia harus mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak terduga. Ilmu pedang petirnya telah mencapai kesempurnaan tingkat kedua, jadi dia bisa melakukannya sesuai keinginannya. Dia menempel di dekat Jiang Yulong, dan pedang panjang di tangannya menusuk, menyapu, dan mengangkat. Semua jurus dasar pedang telah menjadi jurus mematikan di tangannya. Semakin banyak Jiang Yulong bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia hampir ditekan oleh Lin Xuan. Setiap serangan pedang merah itu seberat gunung, tapi secepat kilat. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Selain itu, setiap kali pedangnya hendak menusuk Lin Xuan, itu akan selalu menjadi sedikit pendek. Semua gerakannya akan dihindari oleh Lin Xuan. Dia tahu bahwa gerak kaki ini dipraktikan hingga tingkat yang sangat mendalam. Selain kontrolnya yang sempurna, dia bisa melakukannya sesuai keinginannya. Bahkan Duan Fei, yang berada di bawah panggung, terkejut saat melihat gerak kaki Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan masih kalah dengannya dalam hal kecepatan, Lin Xuan hampir setara dengannya dalam hal posisi yang indah dan kontrol jarak yang tepat. Meskipun itu adalah gerakan kaki seni bela diri tingkat kuning-tingkat menengah, efeknya lebih baik daripada seni bela diri tingkat kuning-tingkat tinggi. Tampaknya kita telah meremehkannya, kata sangguan Liu Yun dengan suara berat dari samping. Duan Fei melirik ke arah sangguan Liu Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya khawatir akan ada lebih banyak kejutan. Saya melihatnya tiga bulan lalu ketika dia menggunakan teknik pedang. Jika dia menggunakannya sekarang, saya khawatir Jiang Yulong akan segera kehilangan kekuatannya. Cocok. Teknik pedang apa yang begitu kuat? Sen Kianer bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan sangguan Liu Yun pun penasaran. Entahlah. Mungkin dia tidak tahu cara menggunakannya. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Suara Duan Fei sedikit suram. Dia mengingat Meteor Surgawi. Pada saat itu, Lin Xuan masih menjadi budak pedang yang berpartisipasi dalam penilaian sekte luar. Siapa sangka tiga bulan kemudian, dia akan mampu bersaing dengan seorang jenius seperti empat pahlawan sekte luar. Meteor Surgawi. Aku ingin tahu apakah aku bisa menghindarinya. Duan Fei sangat penasaran. Meski teknik gerakannya sangat cepat, dia tidak seratus persen percaya diri. Di arena, Jiang Yulong kesal dengan serangan jarak dekat Lin Xuan. Dia meraung, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih dari dua kali lipat. Kemarahan yang berapi api. Dengan raungan, kekuatan roh merah menyala di tubuh Jiang Yulong tiba-tiba menyebar seperti gelombang api, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan roh emas di tubuh Lin Xuan berubah menjadi pedang pertempuran emas, membelah lautan api menjadi dua. Dalam sekejap mata, ratusan gerakan telah berlalu. Keduanya bentrok sengit dan berpisah lagi, saling berhadapan dari kejauhan. Hah, Lin Xuan perlahan menghela nafas. Pertarungan tadi bisa dikatakan seimbang. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan mungkin, lawannya juga sama. Benar saja, setelah beberapa nafas, Jiang Yulong, yang berada beberapa meter jauhnya, sepertinya telah membuat keputusan. Tatapan dingin itu membuat hati Lin Xuan bergetar. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini. Hati Jiang Yulong dipenuhi dengan kebencian. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan membunuh Lin Xuan di luar devil abis. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini tanpa daya. Tetapi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini, maka kamu terlalu naif. Suara Jiang Yulong tiba-tiba menjadi sangat mendesak. Ini awalnya disiapkan untuk sangguan Liu Yun. Aku tidak menyangka akan menggunakannya padamu. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena bisa mati karena gerakan ini. 58. Kamu seharusnya bangga mati karena gerakan ini. Jiang Yulong berkata dengan dingin. Dia meletakkan pedang panjang itu secara horizontal di depan dadanya dan menekup tangan kirinya di udara. Telapak tangannya yang semula normal tiba-tiba menjadi merah menyala. Dia dengan lembut mengusap bilah pedangnya. Tiba-tiba, seluruh pedang panjang itu tampak hidup dan menjadi sangat merah. Rangkaian gerakan ini sangat lambat. Setelah dia selesai, seluruh wajahnya menjadi sangat pucat. Pedang panjang itu berwarna merah seperti darah dan mengeluarkan denyutan yang membuat hati orang bergetar. Suhu yang mengerikan itu dua kali lebih tinggi dari sebelumnya dan ruang di sekitarnya menjadi kabur. Menetes. Jiang Yulong dengan lembut mengayunkan pedang panjangnya. Nyala api merah itu seperti cairan. Beberapa tetes jatuh ke tanah dan langsung membakar tanah. Apalagi api dengan cepat menyebar ke segala arah. Setetes cairan merah seukuran tetesan air benar-benar membakar lempengan batu biru dalam radius beberapa kaki. Murid Lin Suan menyusut. Dia merasakan bahaya fatal dari pedang panjang itu. Mengepalkan pedang merah tua di tangannya, Lin Suan bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Jangan buang-buang energimu. Bahkan ksatria spiritual meridian tingkat ke-7 tidak akan mampu menghalangi gerakan ini. Suara Jiang Yulong sedikit lelah, tapi ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Meskipun aku membayar mahal, tidak ada gunanya menyingkirkanmu. Pedang api misterius. Sebuah suara yang dalam terdengar. Pedang panjang berwarna merah terang membawa cahaya merah yang menyilaukan dan membentuk energi pedang sepanjang tiga kaki. Akibat dari energi pedang menyebabkan tanah tercukur abis satu kaki. Energi pedang sama mempesonannya dengan matahari. Saking terangnya, penonton tidak bisa membuka mata. Lin Suan merasakan ancaman pedang ini. Dia dengan gila-gilaan mendorong kekuatan rohaninya. Kekuatan spiritual emas yang melekat pada ujung pedang dan busur listrik kecil terus mengalir. Tubuh Lin Suan juga ditutupi dengan kilat emas. Dia seperti dewa petir. Pedang tunderbolt di tangannya menusuk seperti kilat. Guntur kemarahan dewa. Di atas panggung, cahaya kemasan bersinar dan kemudian terjadi ledakan yang mengejutkan. Lebih dari separuh panggung ditutupi oleh perisai energi dan menyebar dengan cepat. Batu yang tak terhitung jumlahnya terbang. Aliran udara dengan cepat diaduk dan membentuk hembusan angin. Pecahan batu beterbangan ke segala arah. Banyak dari mereka terbang menuju tribun. Para murid di barisan depan mundur satu demi satu. Pecahan batu menghantam tangga batu, meninggalkan lubang di dalamnya. Para murid di barisan depan masih memiliki ketakutan dan tidak berani bergerak maju. F. Cek. Gempa susulan saja sudah begitu dahsyat. Apa mereka berdua masih manusia? Aku khawatir bahkan murid sekte dalam tidak lebih dari ini, kan? Mengapa saya merasa bahwa mereka telah melampaui sebagian besar murid pelataran dalam? Sungguh aneh. Murid-murid ini berdiskusi dengan penuh semangat. Nada suara mereka penuh rasa iri. Aku ingin tahu bagaimana situasi di dalam. Tapi Lin Suan ini sungguh mengejutkan. Ya, tidak peduli apa hasilnya, Lin Suan adalah kuda hitam sejati dalam kompetisi seleksi ini. Apakah menurut Anda Lin Suan memiliki peluang untuk membalikkan keadaan? Saya sangat menantikannya. Di atas arena, awan debu menggulung, membuat penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menebak-nebak di bawah. Duan Fei menatap arena dan sedikit mengernyit. Dia menoleh ke arah Sangguan Liu Yun dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kain petir emas terakhir Lin Suan sepertinya adalah energi spiritual atribut petir, jadi hasilnya sulit diprediksi. Kata Sangguan Liu Yun dengan suara yang dalam. Atribut petir. Duan Fei bergumam? Ini benar-benar atribut energi spiritual yang langka, tapi mengapa dia tidak menggunakan meteor surgawi itu? Tidak hanya para murid yang menebak-nebak, bahkan para tetua di tribun emas pun sangat terkejut hingga mereka mencabut janggut mereka. Mata mereka terbuka lebar. Ini sebenarnya atribut petir. Siapakah pemuda ini? Dia sangat mengerikan. Seru Penatuali. Sudah sangat jarang bagi murid sekte luar untuk mengembangkan suatu atribut, tetapi sekarang atribut petir yang paling kejam telah muncul. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? He he, anak kecil ini sungguh mengejutkan. Penatua Fang terkekeh sambil mengelus jenggotnya. Fang tua, kamu kenal dia. Sekelompok lelaki tua memandangi Penatua Fang. Di atas panggung, debu akhirnya menyebar, dan dua sosok muncul. Lihat, hasilnya sudah keluar. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Wasit yang memimpin kompetisi melambaikan lengan bajunya, membentuk hembusan angin yang menerbangkan sisa debu. Akhirnya kedua sosok itu tampil jelas di hadapan orang banyak. Kedua pemuda itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri tegak. Dokter di sebelah kiri berpakaian putih, matanya penuh arogansi. Itu adalah Jiang Yulong. Di sebelah kanan, Lin Xuan berpakaian hitam, wajahnya yang halus tanpa ekspresi. Hahaha, Jiang Yulong tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa. Oh tidak, apakah Jiang Yulong menang? Melihat ini, wajah Tang Yu, Yin King Ye, dan yang lainnya berubah. Aku tidak menyangka kamu akan mampu menahan gerakan ini. Tubuh Jiang Yulong tiba-tiba bersandar, darah muncrat dari mulutnya saat dia jatuh lurus ke bawah. Saudara senior Jiang, para murid dari kelompok kekuatan ilahi berlari ke arena dan memeluk Jiang Yulong dengan gugup. Wajah mereka penuh kepanikan. Mereka tidak percaya bahwa pilar sekte luar dari kelompok kekuatan ilahi akan kalah, terutama dari seorang pemuda yang baru saja terkenal. Bawa dia turun. Nyawanya tidak dalam bahaya, hanya beberapa luka. Kata-kata wasit membuat para murid kelompok kekuatan ilahi merasa nyaman. Mereka menatap tajam ke arah Lin Xuan, lalu dengan cepat membawa Jiang Yulong ke arena. Anak kecil, kamu tidak jahat. Wasit parubaya berwajah persegi tiba-tiba berkata kepada Lin Xuan, kamu memiliki kekuatan dan mengetahui batas kemampuanmu. Masa depan sekte langit hitam bergantung pada kalian para murid. Lin Xuan dengan hormat membungkuk kepada wasit berwajah persegi, lalu perlahan berjalan menyusuri arena. Saat dia menikam Jiang Yulong barusan, sebuah suara terdengar di telinganya, memberitahu Lin Xuan bahwa dia hanya perlu menang dan tidak membunuh. Itu sebabnya dia menarik 30 persen kekuatannya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, Jiang Yulong pasti sudah mati. Lin Xuan dan Jiang Yulong sama-sama jenius muda. Sekte tersebut tidak ingin kehilangan murid seperti itu, jadi wasit berwajah persegi memperingatkan mereka. Ketika Lin Xuan turun dari panggung, seluruh arena seni bela diri dipenuhi dengan namanya. Para murid biasa telah menganggapnya sebagai idola mereka dan bersorak tanpa henti. Suara mereka begitu keras hingga mengguncang langit. Dan pengalaman Lin Xuan tersebar di kalangan para murid. Tiga bulan lalu, dia berpartisipasi dalam penilaian sekte luar sebagai budak pedang dan berhasil memasuki sekte luar dari sekte langit hitam. Dan tiga bulan kemudian, dia tumbuh dari seorang budak pedang kecil menjadi murid jenius yang mampu mengalahkan empat pahlawan dari sekte luar. Transformasi luar biasa ini sangat merangsang para pemuda ini. Lin Xuan tidak tahu bahwa perbuatannya secara bertahap menjadi legenda di sekte luar. Banyak murid yang menetapkan dia sebagai tujuan mereka dan berkultivasi dengan gila-gilaan. Setelah perayaan itu, para murid sangat gembira. Final akhirnya tiba. Siapa yang akan menjadi juara terakhir? Final akan dimulai dalam waktu dupa. Wasit berwajah persegi mengumumkan. Semua orang tahu bahwa dia memberi Lin Xuan waktu untuk pulih, jadi semua orang menunggu dengan sabar. Lin Xuan duduk bersila di tanah, seni panjang umur di tubuhnya dengan cepat beredar. Energi spiritual yang dia konsumsi dengan cepat pulih, dan bahkan beberapa lukanya dengan cepat dijahit. Kekuatan seni panjang umur akhirnya terwujud pada saat ini. Tubuhnya yang awalnya kelelahan dengan cepat dipenuhi vitalitas. Luka-luka itu juga dihaluskan, dan kekuatan Lin Xuan pulih dengan cepat. Setelah waktu dupa, dia membuka matanya. 59. Saat Lin Xuan berdiri, suasana di lapangan latihan seni bela diri menjadi hidup kembali. Sangguan Liu Yun vs Lin Xuan Salah satunya adalah murid sekte luar nomor satu yang diakui, yang lainnya adalah seorang jenius muda yang tiba-tiba muncul sebagai kekuatan baru. Siapa yang akan menjadi juara terakhir di antara keduanya? Jarak keduanya lebih dari 10 kaki saat mereka saling berhadapan. Sangguan Liu Yun menjentikkan cincinnya dan tombak ungu muncul di tangannya. Tiba-tiba, auranya menjadi sangat berbeda. Dari yang semula tenang dan pendiam, menjadi tak terbendung. Energi roh ungu yang berdenyut sepertinya menembus langit. Lin Xuan memegang pedang besar berwarna merah tua. Dia tidak melepaskan energi roh apapun dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Namun, hingga saat ini tidak ada yang meragukan kekuatannya. Dia seperti pedang harta karun. Begitu dia terhunus, angin dan awan akan berubah. Semua orang kagum. Lin Xuan, kamu layak untuk aku bergerak. Sangguan Liu Yun berkata, antara kau dan aku, bagaimana kalau kita menentukan pemenangnya dalam tiga langkah? Tiga langkah untuk menentukan pemenang. Mendengar ini, orang-orang di bawah benar-benar tersulut. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ketiga gerakan ini jelas merupakan gerakan mematikan. Sepertinya Sangguan Liu Yun berencana mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tiga gerakan, itulah yang saya inginkan. Lin Xuan tidak ingin berlarut-larut. Begitu kata-katanya jatuh, Sangguan Liu Yun diseberang tiba-tiba berteriak. Aura ungu di tubuhnya tiba-tiba meledak, memperlihatkan niat bertarung yang mengejutkan. Itu seperti tombak dewa ungu yang ingin menghancurkan langit. Aura Sangguan Liu Yun terus meningkat. Aura ungu bergulung seperti Raja Iblis yang lahir. Aura yang menakutkan, Duan Fei menatap Sangguan Liu Yun di atas panggung. Ekspresinya tidak yakin. Suara mendesing. Merasakan aura mengejutkan ini, Lin Xuan tidak lagi menekan kekuatan di tubuhnya. Energi roh emas pucat keluar dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Di sekelilingnya, udara tiba-tiba menjadi ganas. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar saat mereka terus-menerus berkeliaran di sekitar tubuhnya. Petir, ini sebenarnya kilat. Lin Xuan sebenarnya memiliki energi roh unsur. Pada saat ini, semua murid berdiri kaget. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di atas panggung, Lin Xuan seperti dewa petir yang turun ke bumi. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan seluruh tubuhnya diselimuti busur listrik emas. Bahkan matanya tercetak rona emas. Pantas saja dia bisa mengalahkan Jiang Yulong. Ternyata dia juga memiliki unsur energi spiritual. Apalagi itu adalah energi petir yang paling ganas. Murid-murid ini tidak tahu apa yang terjadi pada saat-saat terakhir pertandingan terakhir, tetapi ketika mereka melihat situasi Lin Xuan saat ini, mereka semua menyadari. Di arena, keduanya sedang bertarung. Ungu dan emas saling bertabrakan, terus-menerus bergesekan di udara, menghasilkan suara berderak. Ledakan. Kedua energi itu bertabrakan, membentuk lingkaran riak yang menyebar ke segala arah. Dengan keduanya sebagai pusat, tanah di sekitar mereka berubah menjadi bubuk. Bahkan beberapa anak tangga batu di depannya pun hancur. Tiga tombak yang menggetarkan jiwa. Tombak pertama, Vortex. Teriak sangguan Liu Yun. Kekuatan roh ungu yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tombak, dan udara bergetar. Saat tombak dilepaskan, angin dan awan bergerak. Seolah-olah seekor naga ungu muncul dari laut. Menghadapi tombak tak tertandingi ini, ekspresi Lin Xuan berubah serius. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya. Tubuhnya sedikit gemetar. Itu bukan karena ketakutan, tapi kegembiraan. Ya, itu adalah kegembiraan. Mata Lin Xuan seterang bintang. Niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia seperti Raja Perang Emas, memegang pedang besar berwarna merah tua. Dengan kekuatan angin dan guntur, dia dengan marah menghadapi serangan itu. Bang! Cahaya kemasan menyala dan bertabrakan dengan tombak ungu, menghasilkan getaran seperti guntur. Murid-murid dengan kultivasi yang lebih lemah merasa seolah-olah telinga mereka menjadi tuli. Mereka tidak dapat mendengar apapun. Di tombak ungu, pusaran ungu dengan kekuatan isap tak berujung sepertinya ingin melahap Lin Xuan. Ini adalah langkah yang mengalahkan Duan Fei. Gerakan guntur. Lin Xuan berteriak dengan suara rendah. Pedang besar berwarna merah tua tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah, beresonansi dengan arus listrik emas di tubuh pedang. Lapisan energi gelap melonjak menuju sangguan Liu Yun seperti gelombang, tepat pada waktunya untuk menahan kekuatan isap. Sangguan Liu Yun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pedang Lin Xuan yang tampaknya biasa akan mengandung begitu banyak energi gelap. Itu seperti guntur ilahi dari sembilan langit, yang terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Untuk pertama kalinya, Vortex Spear Art miliknya kehilangan efeknya. Selanjutnya, busur listrik emas terus-menerus meresap ke dalam energi rohnya, melepaskan kekuatan guntur dan kilat, menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa. Huh, tombak sangguan Liu Yun bergetar dan dengan paksa menghentikan serangan itu. Keduanya terus mundur dan saling memandang dengan waspada. Dalam satu gerakan, keduanya tampak berimbang. Para murid di tribun sangat bersemangat. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa tombak yang baru saja mengalahkan murid sekte luar peringkat kedua, Duan Fei. Namun, Lin Xuan dengan tenang menerimanya. Kedua orang ini mungkin jauh melampaui murid sekte luar lainnya. Banyak murid elit merasa kehilangan. Setiap orang hanya dapat melihat gambaran umum dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun, dalam hatinya, sangguan Liu Yun tahu bahwa ia kalah pada langkah pertama. Jika dia tidak melepaskan pedang panjang Lin Xuan tepat waktu, busur listrik emas akan menembus pertahanan energi rohnya. Apa itu busur petir emas? Bagaimana dia bisa mengendalikan petir yang begitu menakutkan? Sangguan Liu Yun tidak mengerti. Petir semacam ini, bahkan di sekte dalam, tidak ada murid yang bisa mengendalikannya. Namun, itu sebenarnya muncul di tangan Lin Xuan. Namun, mustahil baginya untuk mengakui kekalahan seperti ini. Sangguan Liu Yun sangat percaya diri dengan seni tombaknya, terutama dua jurus terakhirnya. Bahkan jika dia melawan ksatria spiritual meridian tingkat tujuh, dia masih bisa menang. Langkah kedua, sinar ungu. Tombak sepanjang delapan kaki itu memiliki cahaya ungu yang mengalir di atasnya. Itu misterius. Tombak ini tidak peduli dengan kekuatan anehnya, tetapi kecepatannya yang tidak normal. Cepat? Itu sangat cepat. Kecepatan seperti itu membuat orang tidak bisa bereaksi. Bahkan Duan Fei yang selalu bangga dengan kecepatannya, setelah melihat tombak ini, pupil matanya mengecil dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia memikirkannya lagi dan lagi dan menyadari bahwa dia masih tidak bisa menghindari tombak ini. Lin Suan hanya merasakan kilatan sinar ungu dingin. Segera setelah itu, tombak panjang itu seperti naga dan langsung tiba di hadapannya. Kecepatan. Sudut mulut Lin Suan terangkat. Gerakan sangguan Liu Yun ini sangat mirip dengannya. Gerakan pertama adalah penggunaan kekuatan yang aneh, dan gerakan kedua adalah kecepatan yang tidak normal. Kemarahan Dewa Petir. Pedang panjang Lin Suan berubah menjadi cahaya merah dan emas dan berbenturan dengan sinar ungu dingin. Eh, dia memblokirnya. Ekspresi wajah sangguan Liu Yun berubah lagi. Dari segi kekuatan, ia mengaku kalah satu level. Namun, dalam hal kecepatan, dia memiliki keyakinan mutlak. Bahkan Duan Fei tidak akan bisa menghindari tombak ini, tapi Lin Suan benar-benar memblokirnya. Ujung tombak dari tombak panjang ungu dan ujung pedang dari pedang besar berwarna merah tua saling berbenturan. Dua kekuatan berbeda itu saling melahap dan kemudian menghilang. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Lin Suan juga memiliki kecepatan tidak normal. Memikirkan hal ini, ekspresi sangguan Liu Yun menjadi sangat serius untuk pertama kalinya. 60. Ekspresi sangguan Liu Yun sangat serius karena dia tidak menang setelah dua gerakan. Masih ada satu gerakan lagi. Lin Suan, jika kamu bisa mengambil langkah ini, kamu akan menjadi juara kali ini. Suara sangguan Liu Yun terdengar dingin. Apalagi yang kamu punya. Ayo keluar. Lin Suan mengubah kelembutannya yang biasa. Kata-katanya dipenuhi aura mendominasi. Langkah ketiga, matahari cerah. Tombak umu itu diangkat tinggi-tinggi oleh sangguan Liu Yun. Di ujung tombak, pusaran ungu berputar dengan cepat. Sejumlah besar energi roh ungu melonjak menuju ujung tombak. Di bawah pengaruh pusaran, itu membentuk bola energi seukuran kepalan tangan yang terus mengembang. Murid Lin Suan mengerut. Bola energi di ujung tombak ungu membuatnya merasa bingung. Kekuatan gerakan ketiga mungkin lebih besar dari gabungan dua gerakan pertama. Selain meteor surgawi, Lin Suan telah menggunakan semua gerakannya yang lain. Selain itu, dia tidak ingin menggunakan meteor surgawi untuk melawan. Bagaimanapun, itu adalah langkah penyelamatan nyawanya. Aku hanya bisa mencoba teknik pedang guntur tingkat ketiga. Lin Suan tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir matang. Sangguan Liu Yun telah memadatkan bola energi ungu dan menggunakan cahaya ungu untuk menyerbu. Dengan kecepatan itu, transien shadow step Lin Suan tidak punya cara untuk mengelak. Dengan panik mengedarkan rahasia panjang umur, Lin Suan meningkatkan energi roh di tubuhnya hingga batasnya. Pedang api merah di tangannya mengeluarkan petir emas saat tersapu. Ledakan Pedang merah tua yang awalnya mampu menahan gerakan kedua Sangguan Liu Yun mundur di depan bola energi ungu. Wajah kecil Lin Suan bersinar ungu, tampak agak tidak berdaya. Istirahatlah untukku. Sangguan Liu Yun mengerahkan kekuatannya sekali lagi. Bola energi ungu menahan pedang merah tua dan perlahan bergerak menuju Lin Suan. Ini hampir setengah dari energi roh di tubuh Sangguan Liu Yun. Itu semua dikompres menjadi bola energi seukuran kepalan tangan. Setelah gerakan ini, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa ia mengatakan bahwa kemenangan akan ditentukan dalam tiga langkah. Menghadapi bola energi yang luar biasa kuat ini, seluruh tubuh Lin Suan menegang. Seolah-olah ada gunung tak kasat mata yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Sudah berakhir, Lin Suan akan kalah. Semua orang melihat situasi di atas panggung. Sosok perjuangan Lin Suan tercermin di mata semua orang. Memang benar, Sangguan Liu Yun masih lebih baik. Seseorang menghela nafas. Apakah aku akan kalah? Tidak, bagaimana saya bisa kalah di sini? Jika saya tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, bagaimana saya bisa menghadapi keluarga saya? Bagaimana aku bisa menghadapi anggota keluargaku yang lebih aneh lagi? Mata Lin Suan dipenuhi dengan kengganan. Dia menginginkan kekuatan, lebih banyak kekuatan. Ah, matanya dipenuhi kegilaan. Di bawah teknik pedang petir, kekuatan ototnya terus-menerus mengeluarkan potensi di tubuhnya. Bang, adalah. Apakah, 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 apakah. Akhir. Hem, di tribun emas, wajah Elder Fang membeku. Matanya berbinar saat dia menatap Lin Suan. Awalnya, dia mengira Lin Suan akan kalah. Sejujurnya, hasil Lin Suan saat ini sudah melampaui ekspektasinya. Ia tidak menyangka situasi akan berubah lagi. Tidak hanya penatua Fang, tetapi bahkan murid biasa pun memperhatikan perubahan pada Lin Suan. Hati mereka yang sudah tenang sekali lagi berada dalam ketegangan. Padahal, orang yang paling terkejut adalah Sangguan Liu Yun. Dia jelas bisa merasakan kelemahan Lin Suan. Selama dia bertahan, kemenangan akan menjadi miliknya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, Lin Suan akan menerobos. Iya, Lin Suan telah menerobos. Dia awalnya berada di puncak tahap kondensasi meridian tingkat kelima dan hanya selangkah lagi untuk menerobos. Sekarang, di lingkungan ini, dia telah berhasil menembus tahap kondensasi meridian tingkat ke-6. Dalam tiga bulan, dia berhasil menembus tahap kondensasi meridian tingkat ke-3 ke tingkat ke-6. Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya di sekte Blackheaven. Kekuatan Lin Suan saat ini bisa dikatakan lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dengan seni panjang umur, ia kini mampu bersaing dengan Sangguan Liu Yun. Aura tirani terpancar dari tubuhnya. Bola energi ungu yang hendak terbang ke tubuhnya sekarang dikendalikan oleh Lin Suan. Ia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, saat semua orang mengira mereka berdua akan memasuki pertarungan yang berkepanjangan, bola energi seukuran kepalan tangan terus berubah bentuk seolah-olah akan meledak kapan saja. Benar saja, setelah beberapa tarikan napas, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Seluruh arena diselimuti cahaya ungu. Ini, di tribun emas, Renatuali dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Mereka memperhatikan situasi di arena. Banyak murid biasa juga merasa gugup dan gelisah. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari arena dan dengan cepat mendarat di tanah terbuka. Itu adalah tetua berwajah persegi. Dia membawa dua orang di tangannya. Mereka adalah Sangguan Liu Yun dan Lin Suan. Bola energi ungu jelas-jelas telah lepas dari kendali Sangguan Liu Yun, menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Di saat kritis, wasit turun tangan dan menyelamatkan mereka berdua. Sekte ini tidak akan membiarkan murid jenius seperti itu binasa. Sangguan Liu Yun berlumuran darah dan wajahnya pucat. Dia menderita luka serius. Lin Suan, yang berada di sampingnya, hanya memiliki wajah pucat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa kulitnya ditutupi lapisan pola hitam. Dari jauh tampak seperti teratai hitam. Wasit berwajah persegi mengira Lin Suan memiliki harta rahasia, jadi dia tidak menanyakan apapun. Namun, keterkejutan masih terlihat di matanya. Membelanjakan. Pola teratai hitam berangsur-angsur memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Sejak Lin Suan bisa berkultivasi, teratai ini menjadi sangat aneh. Selama nyawa Lin Suan dalam bahaya, itu akan melindunginya. Di sisi lain, pedang misterius itu tidak bergerak sama sekali. Siaw Suan Zee, kamu baik-baik saja. Di sekte Blackheaven, Lord Alkohol tidak berani bergerak dengan santai atau dia akan mengekspos dirinya sendiri. Ketika itu terjadi, bahkan Lin Suan tidak akan bisa melarikan diri. Saya hanya sedikit terluka. Tidak ada yang serius, kata Lin Suan lemah. Setelah menerima balasan Lin Suan, Lord Alkohol menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Adegan itu menjadi kacau untuk sesaat. Banyak murid yang mendiskusikan kejadian sebelumnya. Beberapa orang bersemangat, sementara yang lain khawatir. Namun, kebanyakan dari mereka ingin mengetahui situasinya. Apakah hasilnya seri? Kamu menang. Sangguan Liu Yun menopang dirinya dan berkata dengan lembut. Baik dia dan Lin Suan telah terpengaruh. Dia terluka, tapi Lin Suan tidak mengeluarkan setetes darah pun. Perbedaan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika wasit berwajah persegi mendengar kata-kata sangguan Liu Yun, dia mengangguk. Setelah memberi mereka berdua pil, dia berkata dengan suara yang dalam, Pemenang, Lin Suan. Pemenang, Lin Suan. Suara ini bergema di arena untuk waktu yang lama. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa juaranya adalah Lin Suan. Pemuda halus ini telah mematahkan pola bertahun-tahun di sekte luar dan berhasil memperoleh gelar nomor satu di sekte luar. Pada saat itu, cara semua orang memandang Lin Suan berubah. Mereka dipenuhi rasa takut, iri hati, dan kekaguman. Mereka dipenuhi rasa takut, iri hati, dan kekaguman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.